Pemirsa Bupati Seram Bagian Barat terlibat aksi adu mulut dengan salah satu petugas Balai Jalan Provinsi Maluku akibat diduga mengabaikan pemeliharaan jalan di lintas Jalan Provinsi di kawasan Seram Bagian Barat. Perdebatan antar Bupati Seram Bagian Barat Timotius Akerina dengan petugas Balai Jalan Provinsi Maluku ini terjadi pada kamis siang. Aksi adu mulut ini setelah Bupati meninjau lokasi Jalan Ambles di Desa Nurwe, Kejamatan Kairatu Barat Kabupaten SBB Provinsi Maluku. Kalau meninjau jalan sepanjang 3 meter yang ambles ini, Bupati lantas marah karena jalan di wilayahnya diabaikan pihak Balai Jalan Maluku. Ia lantas menuding Balai Jalan Maluku mengabaikan pemeliharaan jalan, padahal ada pembiayaan anggaran pemeliharaan ratusan miliar rupiah yang diperuntukkan untuk jalan-jalan lintas Provinsi di Seram Bagian Barat. Meski demikian seorang perempuan yang diketahui sebagai pengawas proyek pembangunan jalan ini, sempat membela diri dan mengklaim mereka sudah bekerja sesuai prosedur, namun sang Bupati terus memarahi perempuan tersebut. Politisi Besutan Surya Palu ini menuturkan, anggaran pembangunan jalan yang dikelola di Balai Jalan Maluku ditaksir senilai ratusan miliar rupiah, sehingga diklaim jalan ini memiliki biaya pemeliharaan. Atas dasar itu, Bupati lantas meminta petugas Balai Jalan Maluku ini untuk jangan membela diri, namun alangkah baiknya segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak sebelum terjadi longsor seperti saat ini. Untuk itu, Bupati menyarankan Balai Jalan Maluku tidak lempar tanggung jawab dan dipermasalahkan, namun baiknya membagi tugas yang menjadi tugas provinsi, tugas pusat, dan mana tanggung jawab Kabupaten. Sebelumnya, jalan antar Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah Provinsi Maluku, tepatnya di Desa Nurwe, Kecamatan Kairatu Barat, amblas setelah hujan deras menggoyur wilayah tersebut, sejak Kamis pagi. Akibatnya, sejumlah kendaraan yang mengangkut penumpang baik dari arah kota Piru menuju Ambon dan sebaliknya dari Ambon melalui pelabuhan Weipirit, tertahan selama tujuh jam. Menurut warga, setempat musibah Jalan Longsor terjadi sekitar pukul 3 malam dini hari. Beruntung peristiwa ini, kondisi jalan pada malam hari masih dalam kondisi sepi, sehingga tidak ada korban. Kala itu, warga sempat mendengar dentuman keras dan bergegas ke lokasi Jalan Longsor dan langsung mengatur arus lalu lintas untuk menjaga kendaraan yang melintas. Mereka juga memblokade jalan dengan batu dan kayu untuk menjaga kendaraan yang melintas di kawasan tersebut di malam hari, sebab jalan penghubung antar kabupaten ini selalu dilewati kendaraan dengan kecepatan tinggi, agar pemudi bisa berhati-hati. Menurut warga, Jalan Ambles ini dipicu akibat pekerjaan talut milik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku yang diduga asal-asalan dengan mengikis tanah hingga meluas ke badan jalan. Ditambah lagi saluran drainase yang buruk sehingga tidak mampu menahan air hujan yang menjadi pemicu jalan Ambles. Dari Kabupaten ASBB, Joshua Kayam, Muluka TV.